Jalan-jalan di Sanur, saya mau nge-vlog ya sekalian untuk nyelesaikan masalah Supaya ada manfaatnya Ini beliau ini, siapa namanya Pak? Pak Agus ya Ini kenal saya karena sama-sama punya kredit di satu bank syariah Beliau nanya ke saya, Pak Ridwan, gimana cara nyelesaikan bank syariah Terus gimana Pak? Tadi ceritanya Utang berapa? 1,6 ya? 6M ya, terus jaminannya 2, nilainya 2,5 Pak ya 2,5 Terus sekarang ini udah macet berapa bulan? Baru 3 bulanan Sudah ngajukan restrak? Restrak sudah Terus Bapak udah minta BDO, hapuskan semua marginnya? Ya, namanya restraknya tanpa margin 0, begitu ya? Nah, terus dia nanya ke saya, Pak Ridwan, bisa nggak restrak 0% itu Terus kita marginnya 0, restrak tuh macem-macem caranya gitu Jadi mungkin kita nyicil berapa bulan, bisa aja Cuma kemungkinan besarnya, saya jawab jujur itu akan sulit gitu Makanya kita, kalau Anda minta selesai dalam 2-3 bulan, 6 bulan selesai, nggak bisa gitu Butuh mental yang kuat, butuh mental juara Jadi itu butuh waktu yang cukup lama, panjang Makanya saya selesaikan masalah riba saya Saya punya hutang tuh cukup besar ya Hampir sepuluhan, sekarang udah selesai, Pak Tinggal berapa? Tinggal 6, 7, 6 miliaran, 5 atau 6 miliar ya Nah, ini selesaikan salah satu Tidak langsung bisa sekaligus selesai Pelan-pelan, saya setargetkan maksimal 2 tahun Bila perlu harus kalau bisa 1,5-1,5 Supaya kita optimal semua Terus mana yang cutting loss Cutting loss tuh saya kasihkan ke bank sekalian Masih pun saya usahakan Mana yang tidak gitu Contoh, rumah yang saya dapetkan di Cekomaria itu saya dapetkan kan dari Dari apa, nutup bank ya Orang lain sulit, terus saya ambil Ininya hutangnya gitu, Casey lah gitu Itu saya serahkan langsung Mesir pun saya rugi, luar biasa ruginya Hampir 800 juta lebih saya rugi Nah, ini nggak apa-apa Cuman karena rumah itu nggak manfaat juga Saya nggak pernah tempatin gitu Ada 300 meter pinggir sungai Ayung Bagus daerahnya Ya, seperti itu Ini sebalik jalan-jalan Sanur Ini indah sekali, ini pantai langsung Terus, mengenai tadi Bapak minta itu Usahakan maksimal Mintanya maksimal, Pak Tetap minta hapus BDO ke mereka semua Meskipun ancamannya luar biasa Jadi ancamannya, nggak apa-apa Sambil kita cari uang, Pak Untuk menutupinya Makanya saya tanya tadi Sumber penyelesaian Bapak sudah ada belum, lu Bapak bilang kan sudah ada, Pak ya Sudah rencana adalah Belum berusaha untuk jual aset ya Nah, disitu kita Kita jadikan masalah kita Jadi masalah Allah, lu Jadi intinya apa? Kita libatkan Allah disitu Perkuat ibadahnya Jangan coba-coba anda selesaikan masalah ini Hanya dengan logika doang Tidak bisa, lu Jalan-jalan disini luar biasa, lu Kadang-kadang pas kita jalan Yang di depannya pakaiannya minim, lu Ya namanya Bali ya, susah ya Untung tadi saya nggak giniin Kalau giniin, lepot anda bisa ngeliat, lu Nanti saya diprotes lagi Jadi intinya gini Jadikan masalah kita, ini masalah Allah, lu Intinya libatkan keterlibatan Allah dengan kita, lu Jadi intinya Bapak sholat akan lebih bagus Lakukan duha, terus Ya itu tadi amal-amalan baik Banyak istighfar, banyak sholat nabi, segala macem-macem Nah disanalah nanti sholat keberkahan itu akan ada, lu Jalannya gimana, terserah kita, lu Jadi SKDA ini hanya membantu Kayak Bapak tadi saya sarankan Minta secara maksimal The winning team tuh jangan Ngomong belum apa-apa Oh segini aja nggak paham, nggak usah Jadi intinya kalau kita mau berjuang, Pak Contoh tim NAS kita ya Kemarin kalah ya dari Thailand ya Nah orangnya udah ngomong duluan Nanti mudah-mudahan kita bisa dapat poinnya Meskipun seri gitu ya Gimana mau menang Dari awal aja itu sudah Sudah motivasi seperti itu Motivasi harus menang Kalau saya jadi pelatih yang saya bilang 5-0 untuk Indonesia Urusan menang apa enggaknya Itu urusan belakangan Itu urusan Allah bukan urusan kita Ya seperti itulah gitu Termasuk kita ngadepir-riba ini Usahakan kita Targetnya apa? Bebas BDO Kayak dunia akhirat Udah titik Gak usah ada koma lagi Urusan nanti sasas Allah kasih gimana itu urusan lain Toh Nanti masalah kita ya Ada pun masalah Ini itu hubungan kita dengan Allah sendiri Masing-masing Jadi Jangan rasa benar sendiri Jangan usah gimana Tetap Pertama poinnya adalah Kita harus maksimalkan Apa yang kita punya Yang menjadi tujuan pertama adalah Kita goalnya apa? BDO Pak Sambil bapak Kuatkan ibadahnya Terus Ya sabar pak Dengan istri Pasti tekanan yang luar biasa Kesalahan kita adalah satu pak Kadang-kadang Saya kembali Belajar di orang China Bapak kan jaminannya pak Rumah ya Nah orang pasti datang ke rumah pak Pasti tekanannya nanti Tiga bulan Tiga bulan belum menakwatan istrinya Nanti orang bang bakal datang ke tempat pak Bakannya lor Sorry pak ya Meskipun bang syariah ya Terornya kuat pak Bapak akan bilang Mereka akan bilang Pak mohon maaf ya Nanti tetap aja Meskipun papa gimana Saya akan masukkan lelang Luar biasa gak juga Apa gak kelenger Gituin Itu gak bu Bu siap-siap Nah saya kelebihannya satu Saya tuh rumah Itu gak saya jaminkan Cuma kantor Kantor juga sebagian Kita lagi lunas nih Mungkin Pertangan tahun depan ini Udah saya sikat semua Jadi orang China tuh dulu Hebatnya gitu Dia tidak mau jaminkan rumah Sama kantornya Untuk minjam Jadi teori saya dulu Masipun saya Dablek Saya dengarkan orang-orang yang baik Untuk ngomong bicara gitu Jadi kalau orang bicara bagus Sebalik ke pantai pak ya Lebih enak di pinggir pantai Jadi intinya Kalau saya Ini kita ke pinggir pantai Pegangan bu Tambah-tambah Mesrah bu Saya ajarin Jadi tinggal langkah Tarik nafas Tiga langkah tahan Tiga langkah lepas Tarik langkah tarik Tiga langkah tahan Tiga langkah lepas Ya jadi intinya gini Kelebihannya Saya kan banyak mendengar gitu Belajar ya Dari orang China Pak silahkan Kalau mau jalan-jalan Berdua-duaan gak apa-apa Saya mau vlog dulu Jadi intinya Kalau saya kelebihannya apa Saya tidak pernah menjadikan Apa tuh Rumah saya Itu sebagai jaminan Berapapun nilainya Dulu orang bang Bayangin cer Saya ogah-ogahan Ngapain Saya ingat pepatah Teman-teman sahabat China saya Kebetulan saya tuh Banyak bersahabat Dengan orang China Jadi intinya Saya bisa Bisa ngomong Dengan mereka semua Dan mereka ngajarkan itu Dan itu saya jalankan Ini si ibu Bapaknya lagi Kita ajarkan Nafas ini Jalan-jalan jikir Beri nafas Jikir Tiga Tarik tiga tahun Tiga lepas Dan harus bermesraan Pegangan Jadi anda Kalau kembali Kalau bisa Bawa suami istri Nah itu ajak Jalan-jalan Yang heboh Yang asik Jadi intinya Kembali lagi Kelebihan saya itu Jadi kalau anda Sekarang ini Menjaminkan Menjaminkan rumah Atau kantor Atau apa Mereka akan datang Ke tempat anda Kalau orang sekarang Orang-orang gak bisa Datang ke rumah saya Apaan lu ke rumah buah Pariwanya Oh Kantor aja Begituin Jadi mereka Gak berani Datang ke rumah saya Tenang Jadi istri saya Tenang Karena saya sudah siap Nah bagi anda Yang masih belum tenang Istri ini Kuatkan dulu mental Anda dan istri Itu kuatkan Amalan ibadah Ke Allah Jadikan masalah Masalah anda Itu masalah Allah Minta ampun ke Allah Makanya Berbanyak istighfar Kalau saya baca istighfar Sehari seribu kali Terus salawat Seribu kali Al-Fatihah Seratus kali Saya baca Semampunya Kalau gak semampunya aja Ya itu seperti itu Ini ngos-ngosan dia Asik di Bali itu Jadi Nanti Nah Nego dengan Bang Syariah Jangan pikir orang Syariah Bang Syariah itu akan baik Enggak juga Saya di ancam-ancam juga Pak Riban Minggu depan Mau saya lelang Kurang ajar Saya udah bertahun-tahun Sudah berapa tahun Sepuluh tahun Saya jadi Kemereka Saya kerjasama Baru saya macetkan sekarang Mintanya mau Mengelelang Kurang ajar Sekarang orangnya malu-malu Ketemu saya Eh kamu Kurang asem Semu senyum-senyum aja Saya jadikan Kalau mereka Ini Suruh mereka doa Sama Allah Jadi Masalah nanti Suasat anda penyelesaiannya Itu masalah anda masing-masing Kalau kita nyarankan Itu maksimal Bebas BDO Bebas margin Kalau bisa Sekuatnya Pak Riban mungkin Mungkin aja Wallah Wallah Banyak orang-orang yang sukses Pak Riban Nyelesaikan uangnya gimana Uangnya gak ada Jual apapun yang anda punya Tadi pak itu mau jual ruko Ada berapa ruko yang mau jual Ya lo lakukan Kalau bisa Terus Banyak juga diantara kita Yang masalahnya banyak sekali Karena jaminannya Atas nama orang lain Nama orang tua Itu potensi ribut Untuk keluarga Makanya Tidak akan bisa selesai Kalau masalah itu Tidak diserahkan Pada Allah Hanya menggunakan caranya doang Di SKD anda Kalau jangan nanya ke saya Padahal gimana cara menyelesaikannya Pertama Dekatkan diri anda Pertama anda udah tobat belum Berazam belum Bebas riba Kedua Udah dekat belum anda dengan Allah Sholat anda udah kuat Apa belum Kalau belum kuat Belajar untuk sholat yang benar Kalau gak sholat Terus nanya gitu ke saya Kan aneh ya Jangan coba-coba anda nanya ke saya Kalau sholatnya gak benar Jadi usahakan anda sholat dulu Tawbat dulu yang benar Karena cara saya Bakal sukses Kalau anda Dekatkan dengan ibadah Dekatkan dengan Allah Jadi kan masalah anda Ada masalah Allah Jadi intinya Nego maksimal Sampai Anda Tersiap uang Nah setelah siap uang Baru anda sikat Sekarang saya ada satu contoh Di bank lainnya Saya sudah bebas Bunga sama dia BDO udah Cuma saya ngelunasi Nggak ada uang Mereka Sekarang nanyain Karena saya belum ada surat Saya gunakan Baikin strategi Sudah bebas BDO Akhirnya saya Nanti besok seneng ini Saya ngirim surat Karena permintaan saya Minta 12 bulan Tidak ditanggap Mereka minta 3 bulan Saya karena dia yang ada suratnya Yaudah saya diemin Sekarang baru ada surat Baru saya kirim surat lagi Mohon ada suratnya dulu Nah kalau ada surat Saya minta 12 bulan Mudah-mudahan bisa naik Sampai 6 bulan 6 bulan baru saya sikat 12 bulan Saya tinggal sedikit sih Berapa puluh juta 200an juta sih Cuma nggak kalau banyak Jadi per bulan mungkin Kalau 12 bulan Bisa tinggal 20 jutaan Per bulan saya bayar Cuma intinya Saya insya Allah Bisa selesai Nanti sekarang saya coba Kalau 12 bulan Mungkin sulit bagi mereka Tapi kan udah lewat 3 bulan Berarti kalau saya dapat 6 bulan Jadi 9 bulan kan Yaudah Alhamdulillah Bisa selesai nantinya Dan saya minta dulu Mereka nomor keningnya Sama ini dulu Sama permohonan saya Ada suratnya Nah besok saya akan Meluncurkan surat Sealasan kalau Memang surat itu meluncur Kalau bebas BDO 6 bulan 12 bulan dikasih Yaudah Kita mulai Kita mulai bayar Jadi Kalau Anda sudah bebas BDO Sudah surat Anda bebas BDO Kapan suruh bayar Ya Anda Balikin lagi Minta untuk Bying time Intinya apa Minta perpanjangan Waktu pembayar Salam cicil Utama kalau biasa sih Biasanya 12 bulan Kalau enggak ya 24 bulan Kalau Anda mampu Kalau Anda dablek Kalau saya dablek-dablek Agak malu dikit Kalau minta 24 bulan Nanti 12 bulan Sudah gitu Tidak disetujui Pasti tidak disetujui Nanti kalau sudah tidak disetujui Mungkin baru Naik lagi Mungkin 6 bulan Tapi kan sudah lewat 3 bulan Baru keluar itu suratnya Beberapa bank BUMN Ayo Pak Balik lagi Beberapa bank BUMN Malah sudah cepat Minta bebas BDO 6 bulan Langsung besoknya keluar 6 bulan Itu pengalamannya Kalau 3 bulan Keluar langsung 3 bulan Minta surat bebas BDO Langsung dikeluarkan Asem enggak Mereka sudah tahu Trik-triknya kita Untuk bayar time Ya sudah Gak apa-apa Siap-siap Jadi seperti itulah Jadi kalau bayang time Anda Kalau Anda sudah setuju Bebas BDO Gunakan teori bayang time Saya ini Pak Ada satu bank Saya dikasih BDO Bebas BDO Sudah bebas ya Terus saya minta Ristrak kan Minta perpanjangan Waktu membayaran kan 12 bulan kan Tidak disetujui sama dia Itu 3 bulan lalu Karena saya minta suratnya Karena saya ditagih Kapan kamu bayar Dia kan ngasih cuma 3 bulan Dapat 3 bulan Pasti dia ngirim surat kan Nanya kan Kapan mau bayar 3 bulan Saya kan bilang Lu gak setuju surat gue 12 bulan Permintaan gue Nah besok saya luncurkan Yang 12 bulan Nah anggaplah Mega 12 bulan Itu 3 bulan lagi Dia selesai Kan 6 bulan Jadi 12 bulan Ya sudah 12 bulan Sama ya Itulah strategi bayang time Jadi kalau anda sudah dibebas BDO Anda gak punya uang cash Anda buying time Minta Dicicil tuh Sisa uangnya Pembayarannya Jadi mungkin 12 bulan 12 kali bayar Atau gimana Tapi disitu Kasih pemanis pak Disuratnya Doakan kami Kalau ada uang lebih cepat Kami akan bayar langsung Kasih pemanis Iya Jadi anda harus kasih pemanis Jangan omong 12 bulan 12 bulan Memang kita utang Kalau anda sudah uang Jangan dilambat-lambatin Langsung bayar Sekarang ada bayar Saya bayar Prinsipnya Ya gitu dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh